Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Ibunya sakit parah sampai mengemis Anaknya saat dihubungi malah jawab begini Diceritakan seorang wanita tua berumur 80 tahun Hidup sebatang karah Ia hanya bisa mengharapkan belas kasihan para tetangga Serta bekerja semampunya Agar bisa makan Dia menderita penyakit fisik dan batin Namun kedua anaknya tidak pernah memperdulikannya Bahkan ketika pada April lalu Saat ia terjatuh sampai kepalanya cedera dan dilarikan ke rumah sakit Tak ada seorang anak pun datang menjemuk Nenek ini hanya terbaring di tempat tidur dengan bokong bernanah Anak pertamanya yang kini berumur 55 tahun Tak pernah merawatnya Bahkan sepeser pun tak memberikan uang untuk berobat Padahal sudah ditelepon Kemudian anak kedua juga telah menikah Ketika dihubungi datang menjenguk dan memberikan sedikit uang Tapi karena hidup mereka juga miskin Sehingga tak bisa membantu banyak Bahkan segera pulang untuk kembali bekerja sebagai buruh Kehidupan serba kurang membuatnya sulit dalam banyak hal Karena ekonomi pas-pasan Akhirnya nenek ini memutuskan membawa kotak kecil ke jalanan Dan berbekal dua kayu sebagai penopang agar bisa jalan Dia memutuskan menjadi pengemis Agar bisa makan dan tak menyusahkan orang lain Ketika tetangga melihat dan merasa iba Kemudian menghubungi salah seorang anaknya Kalau ibu sakit dan mengemis Jawabannya malah Kalau sudah mati Bakar dan buang saja Sungguh anak yang dibesarkan Diberikan segalanya Malah membuang ibunya Merasa bisa sukses sendiri Sampai lupa orang tuanya Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh